Intro Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya Kembali lagi dengan channel MR Burij Kali ini kita mau bikin bakso bakar dengan bumbu pedas khas Malang Ini salah satu jajanan kuliner yang disukai banyak orang Apalagi bumbunya khas banget Pedas manis dengan rempah yang rasanya lidah orang Indonesia banget Beneran sih, ini super enak banget Jadi jangan skip videonya karena aku mau kasih tau resepnya Oke? Pertama-tama kita siapin dulu bahan-bahannya Disini aku pake bakso sapi Tapi kalo kalian mau pake bakso ayam juga boleh ya Lalu untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai sesuai selera, ketumbar, merica atau lada bubuk, saus sambal, saus tomat, kecap manis, air dan tusukan sate Udah itu aja jangan lupa di screenshot dan dicatat ya biar gak lupa Oke langkah pertama kita haluskan bumbu dengan blender Ada ketumbar, merica, bawang merah, bawang putih dan cabai Jangan lupa dikasih air sedikit biar gampang tergilingnya Kalo sudah halus seperti ini sekarang kita bikin bumbu oles Panaskan minyak secukupnya lalu tumis bumbu yang sudah di blender Sambil diaduk tumis hingga harum dan berubah warna ya Nah sekarang sudah mulai harum Saatnya tuangkan air kira-kira setengah gelas Lalu tunggu sampai mendidih Saus ini aku buat kental Tapi kalo kalian mau dikasih air lebih juga gak apa-apa Disesuaikan aja ya Kalo sudah mendidih sekarang tinggal masukkan saus sambal Saus tomat, kecap manis dan royko sapi Lalu aduk-aduk sampai rata Kalo mau dicicipin lagi dikoreksi rasanya bisa ya Dan gak pake lama sausnya udah jadi kan Super gampang dan cepet Kira-kira seperti ini bisa langsung diangkat deh Saus olesnya sudah siap Sekarang kita tusuk-tusuk satu baksonya Kalian bebas mau satu tusuk isi berapa Kalau ini aku isi input bakso Oke sate baksonya sudah siap Sekarang panaskan grill dengan margarin Lalu panggang baksonya dan olesnya juga dengan margarin Kalo kalian ada bakaran arang Pake arang aja ya Bakarnya biar lebih enak Karena aku gak ada arang Jadi seadanya aja deh Pake grill pan Kalo sudah lumer margarinnya tinggal oles-oles aja baksonya dengan bumbu oles Oles-oles lalu bolak-balik Bebas mau dioles berapa kali Pokoknya sampai meresap dan warnanya juga cakep Begini ya kira-kira udah meresap dan ada gosong-gosongnya dikit Lalu tinggal diangkat aja deh Nah ini dia bakso bakar dengan bumbu pedas khas malang sudah siap dihidangkan Oh iya sisa saus oles tadi bisa jadi saus socolannya loh Jadi jangan dibuang ya Rasanya enak dan cocok Kalian bisa lihat sendiri ya Ini bumbunya bener-bener meresap dan legit banget rasanya Pedas manis gurih jadi satu mantep banget Yuk buruan ikutin resepnya di rumah kalian masing-masing ya Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe Sekian video dari kita Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Terima kasih dan wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax